Terima kasih, Anda masih menyaksikan kami di Pojok Madura. Pemirsa guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM di setiap pusat kesehatan hewan atau puskeswan, khususnya yang berkaitan dengan ternak sapi. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur kembali menggelar Lomba Paramedic Veteriner Puskeswan berprestasi tingkat provinsi. Lomba Paramedic Veteriner Puskeswan berprestasi tingkat provinsi yang kembali diselenggarakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Menjadi salah satu program unggulan Pemprov Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM di masing-masing puskeswan, sehingga mampu memberikan pelayanan medis yang optimal pada hewan ternak, khususnya ternak sapi yang merupakan aset ternak terbaik yang dimiliki Provinsi Jawa Timur. Dalam menentukan kualitas SDM Puskeswan yang masuk dalam kategori penilaian, tim penilai dari provinsi melakukan kunjungan ke lapangan yang salah satunya dilakukan di Puskeswan Waru, Kabupaten Pamekasa. Penilaian dilakukan untuk mengetahui kondisi real di lapangan khususnya yang berkaitan langsung dengan layanan kesehatan hewan. Ketua Tim Penilai Lomba-Lomba Paramedik Veteriner Puskeswan berprestasi tingkat provinsi, tujuan utama kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap peran paramedik yang senantiasa memberikan pelayanan medis pada ternak, sehingga ternak-ternak menjadi sehat dan berkualitas, sehingga terhindar dari penyakit ternak yang nantinya akan mengganggu populasi ternak, khususnya ternak sapi di Madura. Selain menggelar Lomba Paramedik Veteriner Puskeswan berprestasi tingkat provinsi, pemerintah juga memberikan program gratis pelayanan kesehatan, berupa tim paramedik yang nantinya akan terjun langsung ke tengah-tengah peternak, sehingga populasi hewan ternak di Jawa Timur, khususnya di Madura, bisa terus berkembang. Kami harus menginginkan apresiasi terhadap sumber daya manusia, yaitu paramedik veteriner yang ada di Puskeswan. Kami harus menjamin supaya tenang sehat, kemudian menjamin program harus masuk, dan pulau Madura ini, khususnya Pemakasan ini adalah bebas minyaknya kesehatan, dan pulau Madura ini, khususnya dari sumber daya manusia yang ada di pulau Madura ini, tetap memperbarangkan supaya populasi hewan ternak di Jawa Timur, dan dapat meningkatkan populasi terhadapnya. Itu sekarang juga yang lebih baik, dan doakan kegiatan ini berhasil hingga tahun depan, kita juga akan lakukan bekerja yang sama. Tujuan dari kegiatan ini adalah ingin meningkatkan populasi sapi secara nasional. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Pemakasan sangat mengapresiasi terhadap penyelenggaran lomba paramedik veteriner Puskesmas berprestasi tingkat provinsi, di mana Kabupaten Pemakasan kembali masuk nominasi tiga besar, sehingga pemerintah daerah mengaku siap untuk selalu mendukung program-program pemerintah provinsi, khususnya program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tim paramedik puskeswan waru Kabupaten Pemakasan yang diwakili oleh Rahmatullah SPT menjadi satu-satunya wakil Madura dalam lomba tingkat provinsi tersebut. Pemakasan akan bersaing bersama Bondowoso dan Lumajang untuk meraih hasil yang terbaik dan bisa mewakili provinsi Jawa Timur di tingkat nasional.